hei neraga kareba kaceps disini sedih itu sederhana makanan sudah siap kopi masih hangat-hangatnya wajar sudah romantis seteltaunya sebatang rokok pun tak ada kacaulah pikiran mengingat hutang-hutang yang belum lunas selamat menjadi saksi cerita dimulai pada tahun 1959 klasik kita akan melihat pangkalan udara Amerika Serikat di Jerman dari dalam mada seorang gadis remaja cantik bernama Priscilla biasa dipanggil Silla tiba-tiba disapa oleh seorang marinir marinir ini bertanya hey apakah kau suka Elpis Presley kata sang gadis tentu saja siapa yang tidak suka dengan beliau timbul pertanyaan besar siapakah Elpis Presley itu tapi pastinya dia adalah orang besar sebab namanya sudah dikenal dimana-mana terlebih sang marinir yang bernama Terry ini berkata ke Silla jika Elpis Presley adalah teman dekat saya baiknya pula Terry memberitahu Silla jika akhir pekan ini ya dengan istrinya mau berkunjung ke kediaman Elpis dengan senang hati Terry mengajak Silla ikut join juga jika berkenan sebab katanya Elpis itu senang bertemu dengan orang-orang jelas Silla disini sangat antusias dengan ajakan itu sebab wanita mana yang tidak mau bertemu dengan Elpis Presley sedikit memperkenalkan latar belakang Silla sebenarnya ya berasal dari Texas baru-baru pindah ke Jerman sebab ayahnya Pak Mustaqim sebagai seorang kapten mendapat tugas baru disini mau tidak mau ya keluarga mereka harus meninggalkan Texas demi tanggung jawab terhadap negara kembali ke ajakan Terry Nersesampainya di rumah Silla langsung memberitahu orang tuanya namun ia jelas dilarang keras ke rumah Elpis Presley apalagi bersama orang asing kan yang pada kenyataannya pula anaknya Silla ini masih duduk di bangku sekolah besoknya pada saat keluarga Silla datang bersantai di pangkalan Terry datang menyodorkan tangan memperkenalkan diri ke sang kapten ayahnya Silla dengan penusupan santun Terry memberitahu ayahnya Silla soal ajakan Elpis Presley itu sekalian Terry meminta izin ke sang kapten bolehkah saya mengajak putri anda berkunjung ke rumah Elpis juga teri berjanji jika putri anda akan dijaga dengan baik dan akan mengantarnya pulang tepat waktu pada akhirnya sang kapten berubah pikiran diisinkanlah Silla terlihat ia sudah memilah milik kostum mana yang hendak dikenakan ke sana sebab ini adalah perihal Elpis Presley setelah merasa mendapat kostum yang pas di malam hari berangkatlah Silla ke tempat si Elpis itu ditemani oleh Terry serta istrinya setibanya di kediaman Elpis Silla langsung mencari-cari yang mana sosok yang banyak digemari orang itu tak lama menengok kiri kanan Silla melihat seorang pria berbadan tinggi di depan sana seraya membakar sebatang semoknya Silla yakin jika itu pasti si Elpis benar saja memang dialah orangnya ner saat Terry dan istrinya datang bertegur sapa ke Elpis Presley Silla ngikut di belakang Silla menyadari jika Elpis ini wajar banyak didami oleh para wanita sebab parasnya tampan rupawan tinggi pula orangnya sangat beda jauh dengan Silla cukup gugup Silla diajak bincang-bincang seperti ini dengan Elpis sebab di luar sana begitu banyak wanita yang mau duduk berdampingan dengan Elpis Presley sang ikon musik serta king of rock and roll lalu entah apa yang membuat Elpis disini hingga membuat dirinya seperti merasa tertarik dengan gadis remaja yang ada di hadapannya sekarang di malam yang bersahabat ini pula jelas ada persembahan spesial dari Elpis untuk para tamu-tamunya lalu perhatikan bagaimana Silla merespon saat Elpis mulai memainkan pianonya tak karuan hati Silla bisa melihat langsung persembahan itu hingga dari sinilah gejolak hati mulai hadir sebab bahkan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung di kelas Silla hanya terus memikirkan Elpis bayang-bayang wajahnya mulai merasuk ke dalam sukma beberapa hari telah berlalu Silla tiba-tiba menerima telepon dari seseorang tau-taunya itu dari Terry Terry menyampaikan kabar jika Elpis kembali memanggilmu ke rumahnya jika berkenan kaget sekali Silla mendengar itu kenapa Elpis mau mengajaknya ketemu lagi padahal kalau dipikir Silla ini hanyalah anak sekolahan belum memiliki karir apapun pula jelas umur mereka sangat jauh beda tapi apa karena Elpis mulai terpikat dengan gadis remaja imut ini entahlah di malam hari meski Silla tidak mendapat izin dari orang tuanya yang tetap datang ke rumah Elpis bagaimana tidak kita lihat Silla ini sudah terhuyung-huyung oleh Elpis sesampainya di sana Silla begitu disambut hangat oleh Elpis lalu diajak menepi dari keramaian perhatikan si Silla ia polos-polos lugu bercampur malu-malu lalat bisa berhadapan sedekat ini dengan Elpis terlebih saat Elpis berkata bagusnya kalau kita pergi ke tempat yang lebih tenang percaya saya tidak akan pernah membahayakanmu kata Silla ya boleh-boleh saja diarahkanlah Silla lebih dulu untuk naik ke kamar Elpis di lantai dua naiklah Silla sesuai janji Elpis dari awal ia tak memperlihatkan sikap-sikap amoral terhadap Silla mereka hanya duduk berdua sambil bersenda gurau sambil saling kenal satu sama lain cukup terkesima Silla memperhatikan Elpis bicara dengan kebanyakan nunduk kata Elpis disini entah kenapa saya cukup merasa nyaman ngobrol dengan engkau itu membuatku merasa bicara dengan almarhumah sang ibu Silla benar-benar jadi pendengar yang baik sampai Elpis mulai menggenggam tangannya seraya suara jangkrik menyanyikan nyanyian sendu di sudut-sudut kegelapan tetapan dari kedua insan ini menjelma sangat tajam lahan-lahan-lahan perlahan saling mendekat hingga satu kecupan tercipta dari pertemuan yang singkat dari keduanya nepe kejadian semalam bener sampai di sekolah hati Silla berbunga-bunga ya tak pernah menyangka dirinya bisa sedekat itu dengan Elpis Presley bahkan sekarang mereka berdua mulai tamasnya bareng nonton ke bioskop entah Elpis ini hanya memanfaatkan popularitasnya untuk mempermainkan seorang wanita atau bagaimana sementara kalau kita perhatikan secara dalam Silla ini benar-benar sudah hanyut sampai beberapa hari telah berlalu terdengar jika Elpis sedang melakukan tour di berbagai negara galau berat tuh Silla makan pun sulit di saat nyaman-nyamannya ya malah ditinggal setiap hari setiap malam iya terus memikirkan Elpis sentah itu di sekolah, di rumah, di WC, di pangkalan berbulan-bulan Elpis disana tak ada kabar tapi tenang ini juga sementara Wakminer nah untuk mengobati sedikit kerinduan itu Silla biasanya mendengar lagu-lagu Elpis sampai di suatu malam Silla tiba-tiba menerima telepon dari seseorang tau-taunya itu dari Elpis entah kenapa ya baru sempat memberi kabar pada akhirnya Elpis sudah balik perasaan Silla pun perlahan membaik apalagi pada saat Elpis datang mengangkatnya memberinya pelukan kerinduan bahagia sekali Silla sebab pada awalnya ia mengira jika Elpis sudah melupakannya tau-taunya Elpis ini cukup setia orangnya benar seperti yang kita tahu bersama Elpis kurang suka ngobrol dengan Silla di tengah keramaian ia pun kembali mengarahkan Silla naik ke kamarnya diam-diamlah Silla naik ke atas sana sebelum Elpis datang Silla sempat menata rambut dan pakaian layaknya burung merak yang siap dibelai pejantannya tak berselang lama Elpis juga sudah datang pun nampak sikap aneh dengan Silla yang parah tuh pada saat Elpis berkata kaulah yang satu-satunya membuatku bertahan ngangkang tuh Silla ia langsung siap ditanami jagung namun dengar kata Elpis ia malah menolak dan menganggap hal seperti itu hanya bisa dilakukan pada satu waktu yang tepat mungkin maksudnya nanti setelah menikah tak terbendung kecowal besar seketika merasuki Silla sebab cintanya sudah terlalu besar hingga ia siap memberikan segalanya demi Elpis sementara Elpis masih belum jelas apa benar ia tulus mencintai kini hari demi hari mereka berdua saling membersamai Elpis sudah mulai memamerkan Silla di permukaan juga begitu banyak wanita yang iri hati dengan Silla bisa-bisanya ia ada di degapan Elpis bahkan sekarang penampilan Silla berubah 100 derajat ia benar-benar telah masuk ke dalam kehidupan seorang Elpis Presley sampai ia lupa jika dirinya ternyata masih anak sekolah tak disangka-sangka berita kedekatan Silla dengan Elpis sudah sampai di telinga orang tua Silla hari ini Elpis terdengar telah pindah ke Amerika dibuat pusinglah orang tua Silla sebab gejolak anaknya semakin merajalela Silla memberitahu maknya jika ia mau berhenti sekolah dan mau pindah ke tempat Elpis di Amerika sekalian melanjutkan pendidikan di sana seketika orang tua Silla sempat dilanda kebimbangan besar tapi karena melihat ambisi anaknya Silla sudah tak terkontrol pada akhirnya diizinkanlah Silla terlebih saat Elpis menelpon ayahnya Silla ia berkata tenang pak selama di sini putri anda akan dijaga setiap saat begitu pun dengan pendidikannya lalu pada akhirnya berangkatlah Silla ia diantar langsung oleh ayahnya setibahnya di tempat Elpis mereka disambut hangat oleh orang-orang Elpis sebab Elpisnya masih syuting di luar Silla hanya bisa berusaha beradaptasi di lingkungan barunya sekalian menunggu Elpis pulang sebenarnya Silla sudah lumayan capek menunggu Elpis yang tidak pulang-pulang lalu di malam hari baiknya abis Elpis sudah kembali para fans di depan gerbang sudah meriah menyambut kedatangannya meledak tuh kebahagiaan Silla bisa melihat kembali lelaki pujaannya dimana sekarang mereka berdua sudah tinggal seatap dan karena malam ini kerinduan harus segera dituntaskan bermanja-manjahanlah mereka berduaner di momen seperti ini Silla pasti sangat antusias namun Elpis selalu membatasi hal tersebut pula di saat-saat sekarang sifat asli Elpis perlahan mulai kelihatan ia mulai mengatur seluruh penampilan Silla mulai dari ujung rambut hingga kaki intinya harus sesuai seleranya Silla melakukan semuanya yang jelas Elpis bisa tersenyum sampai di suatu hari Silla mencoba memakai daster tau-taunya Elpis sangat tak menyukai itu jika ingin bicara jujur sebenarnya Silla tak nyaman dengan penampilannya belum lagi model rambutnya yang harus tampil tebal di setiap waktu sebab ternyata Elpis tidak menyukai rambut yang terurai meski setiap hari dilayani bagaikan seorang bangsawan serta bisa sedekat ini dengan Elpis namun Silla malah terlihat mulai tertekan tapi ia selalu berusaha bersahabat dengan keadaan dan mengutamakan kebahagiaannya dengan Elpis sehabis main foto-fotoan mereka main gelitik-gelitik namun Silla malah kaget sekali saat melihat sisi lain dari seorang Elpis benar-benar kaget Silla melihat kenyataan itu namun mau bagaimana ia sudah terjebak di dalam kehidupan orang penuh popularitas bahasa kasarnya Silla telah terjebak dalam lubang buaya yang licin desok harinya Elpis kembali akan menjalani syuting di luar daerah selama beberapa hari di belakang Silla kembali dihantam kepedihan saat melihat majalah Elpis yang sudah tersebar dengan lawan duetnya yaitu wanita fenomenal bintang Hollywood bernama Anne Margaret romantis sekali foto mereka membuat Silla jadi berpikir keras cepat-cepat dia langsung menghubungi Elpis perihal bagaimana hubungannya dengan Anne Margaret namun apa balasannya Elpis malah mematikan telepon sebab katanya jadwal lagi padat-padatnya setelah beberapa hari neru pada akhirnya Elpis telah balik iya baru-baru saja sudah minta maaf perihal semua ketegangan ini Silla malah kembali menciduk hal tak beres di saat Goyelpis cepat-cepat Silla datang untuk meminta penjelasan namun Elpis malah membabi buta pedih sekali perasaan Silla diusir secara arogan namun baiknya Silla tidak jadi pulang ner sebab Elpis kembali lunak dan membiarkan semuanya baik-baik saja tapi ya begitulah kapan-kapan Silla bertingkah Elpisnya sudah mulai main lempar yang paling membuat Silla tercabik-cabik persaat para fans Elpis datang bersanding di rumah Elpis disini terlihat mencampakkan Silla dan malah fokus dengan gadis pirang di hadapannya nah daripada makin terpukul juga Silla memutuskan menepis kalian meluapkan semua kecemburuan itu dengan air mata maaf ner budeknya Silla sejauh ini ya sama sekali tidak bisa lepas dari kehidupan Elpis lalu hal yang mengagetkan kita semua ketika tiba hari dimana Elpis dan Silla resmi menjadi sepasang suami istri itu artinya Silla benar-benar sudah siap mempertaruhkan segalanya karena telah memutuskan jadi pendamping hidup Elpis padahal ia tahu sendiri jika Elpis memiliki sifat temperamen bahkan untuk mendapatkan tidur yang nyenyak pun Elpis tak pernah lepas dari obat tidur singkat kisah kini Silla telah mengandung sebentar lagi akan jadi seorang ibu sering waktu berjalan Silla telah lahiran anak pertamanya mereka berdua banyak diberi selamat oleh para penggemar baiknya kita juga tidak pernah melihat sikap kasar lagi dari Elpis mungkin ia sudah benar-benar mau berubah setelah buah hatinya lahir ternyata tidak bertahun-tahun lamanya Silla menjalani hidup dengan Elpis dengan kebahagiaan yang pura-pura sampai tiba di suatu titik Silla sudah sangat capek dengan semuanya Silla pun mengambil keputusan besar ia telah sadar jika apa yang dijalaninya sekarang harus gerah diakhiri untuk mendapatkan versi terbaik dalam hidupnya apalagi Silla juga masih sangat muda kan ner keputusan keputusan Silla telah benar-benar bulat untuk mengakhiri semua ini dengan perceraian lalu kembali ke orang tuanya di Jerman untuk memulai kehidupan baru selamat menikmati Kini telah usai Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah Sila dan Elpis tulis di kolom komentar ya Selamat bersua di video selanjutnya Bye And every time I try to fly I fall without my wings It feels so small Guess I need you baby And every time I see you in my dreams I see your face haunting me Guess I need you baby I make believe That you are here I make believe 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 I make believe